Jadi Rebutan Tiara Marlin Akui Cemburu saat Dodi Sudrajat bersama Ayu Isia Penyanyi dangdut Tiara Marlin saat ini dikabarkan dekat dengan ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat Kedekatan Tiara Marlin dan Dodi Sudrajat semakin terlihat saat keduanya mengunjungi makam Vanessa Angel bersama Tiara Marlin juga belak-belakan di depan Dodi Sudrajat terkait tiktokers Ayu Isia yang diduga dekat dengan ayah Vanessa Angel tersebut Dirinya mengatakan jika Dodi jangan terlalu dekat dengan Ayu Isia yang sebelumnya memiliki masalah dengan Mayang dan Dodi Kayak Ayu aja udah jahat masih dideketin jangan terlalu dekat sama orang kayak gitu Karena dia kan udah habis-habisan hina Deddy mayang juga Deddy aja terlalu baik ucap Tiara Marlin Kandati begitu Dodi Sudrajat mengatakan jika hubungan dirinya dengan Tiara Marlin hanya sebagai teman atau sahabat Jadi teman jadi sahabat kalau orang yang baik sama Deddy kenapa enggak ujar Dodi Sudrajat Tiara Marlin mengira jika Ayu Isia benar-benar menyukai Dodi Sudrajat Tapi kayaknya si Ayu naksir Deddy beda loh liatnya tutur Tiara Marlin Pernyataan tersebut dikutip pikiran rakyat.com melalui Youtube CelebOnCamNews pada Sabtu 21 Mai 2022 Selain itu Tiara Marlin mengaku jika dirinya cemburu saat Dodi dikabarkan dekat dengan Ayu Isia Di hadapan Dodi Sudrajat dirinya mengaku jika Tiara lebih mengenal ayah Vanessa lebih dulu Ya jelas lah orang kita duluan yang kenal Deddy tuturnya Sebelumnya diketahui hubungan kedekatan Dodi Sudrajat dan Ayu Isia tampaknya bukan isapan jempol belaka Usai joget TikTok berupa Berymi Yang tengah viral dilakukan keduanya Ayu mengaku memilih pasangan Duda dibanding single Duda karena lebih berpengalaman kata Ayu Isia dikutip dari Youtube jodoh-jodohan yuk beberapa waktu lalu Potongan video talk show Ayu Isia bareng Dodi Sudrajat itu pun diunggak ulang akun gosip Di sana Dodi ditanya tentang nominal nafkah jika nanti menikahi Ayu Isia Berapa kira-kira dikasih nafkah bulanan ke Ayu? Kalau misalkan Ayu menjadi istri Deddy? Tanya Ridho Ilahi 10 juta rupiah cukup gak? Ucap Dodi Sudrajat dengan percaya diri Namun jawaban tersebut tak memuaskan Ayu Isia Pasalnya 10 juta adalah uang yang kecil baginya 10 juta? Lipstick gue aja harganya 1 juta Itu satu lipstick ya Baru satu warna Kata Ayu Isia protes Melihat protes Ayu Isia Dodi Sudrajat mengoreksi ucapannya Ia mengaku nafkah 10 juta per bulan itu akan diberi 3 kali dalam sebulan Itu belum selesai 10 juta di tanggal 1 10 juta lagi di tanggal 15 Dan 10 juta lagi di akhir bulan Ucap Dodi Sudrajat Kesanggupan Dodi Sudrajat menafkahi sebesar 30 juta per bulan Membuat Ayu Isia berpikir Ia pun menerima nominal kesanggupan Dodi dalam menafkahinya Jadi 30 juta? Oh gitu Lumayanlah gak apa-apa Bisa Kata Ayu Isia Sontah unggahan yang direspon di akun gosip itu banjir komentar nyinyir warganet Pasalnya Dodi Sudrajat disebut tak sanggup membiayai anaknya sendiri selama ini Mama Puput tertawa melihat ini Puput minta nafkah 10 juta aja Untuk anaknya Si Aish Doi gak bisa nyanggupin dengan alasan karena si anak gak ikut gak diasu Pak Dodi Ya anak di bawah umur emang pengasuhan di bawah asuhan ibu Ujar etnonai imaniar86 berkomentar Mampu ngasih 30 juta sebulan itu pun kalau dapet warisan dari G Kalau gak dapet ya ngasih 30 ribu sebulan Yang penting sama-sama 30 Balas etnexaza Mayang semangat ya kerjanya Kata Ed Puputput26 menimpali Berikut 5 momen akrab Dodi Sudrajat dan Ayu Isia Sering main tiktok bareng 1. Berawal dari perseteruan Dodi Sudrajat dan Ayu Isia kini justru semakin dekat Momen akrab mereka ini diambil saat keduanya berdamai setelah sempat terlibat konflik 2. Ayu Isia juga dekat dengan putri Dodi Mayang Lusiana Selebgram itu menyebut aura Mayang menjadi positif setelah ayahnya bercerai dari puput 3. Dodi Sudrajat dan Ayu Isia sering pamer keakraban dengan membuat konten bareng Seperti belum lama ini keduanya meramaikan challenge pasang cincin di jari manis pasangan 4. Setelah Dodi memasangkan cincin di jari manisnya Selebgram yang mendadak populer ini tampak kegirangan Dan bergoyang heboh sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya 5. Meski terlihat mesra layaknya sepasang kekasih Aksi Dodi dan Ayu justru dikomentari sinis oleh netizen Banyak yang mencibir aksi keduanya tidak lucu Rupanya tak hanya netizen yang ikut berkomentar Puput mantan istri Dodi Sudrajat juga ikut bereaksi atas video Dodi Sudrajat Memberikan cincin ke selebgram Ayu Isia yang sempat viral Mantan istri Dodi Sudrajat itu hanya menunjukkan reaksi singkat tapi mengena Di tiling dari akun Instagramnya, Besan Haji Faisal ini terpantau kerap mengunggah konten video TikTok bersama Ayu Isia Isu keduanya menjalin hubungan mencuat ketika konten video TikTok Dodi Sudrajat memasangkan cincin di jari Ayu Isia diunggah Perihal itu, Puput diketahui membuat video reaksi terhadap aksi Dodi Sudrajat memasangkan cincin di jari Ayu Isia Dalam video reaksi singkat, Puput tampak hanya tertawa ngakak Melihat mantan suaminya memasangkan cincin di jari selebgram yang pernah berseteru dengannya Diketahuin mantan, tulis akun gosip at lambe gosip pada Kamis 19 Mei lalu Sementara itu, sejumlah netizen menyinggung status ekonomi Dodi Sudrajat yang dirumorkan akan menikahi Ayu Pengangguran aja banyak gaya, tulis seorang netizen Pantesan yang diributin harta terus Jangan-jangan beli cincin itu pakai uang asuransi ya, hujar netizen lainnya Seperti diketahui hubungan Dodi Sudrajat dengan Ayu Isia pernah bersitegang dalam polemik cyberbullying kepada mayang Luciana Fitri Pada 20 April 2022 lalu, Dodi Sudrajat mulai berdamai dengan Ayu Isia di Polres Jakarta Pusat Keduanya bahkan sempat berpelukan setelah mediasi berhasil Tanpa disangka, hubungan ayah mendiang Vanessa Angel dengan Ayu Isia malah semakin akrab Setelah resmi bercerai dengan Puput pada 11 April 2022 lalu Terima kasih telah menonton!